Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya para sahabat-sahabat tani semuanya Semoga kalian diberikan kesehatan Dan dipermudahkan dalam mencari rizkinya Amin amin ya rabbal alamin Sebelum kita lanjut ke videonya Saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih Kepada para sahabat tani yang sudah mendukung channel saya ini Tanpa dukungan kalian, channel ini tidak mungkin berkembang Dan bagi sahabat tani yang baru bergabung Atau baru menemukan channel saya Jangan lupa dibantu subscribe dan like-nya Agar ke depannya saya lebih bersemangat lagi Dalam memberikan informasi di seputar dunia pertanian Khususnya pada tanaman padi Nah, untuk tema kali ini Channel akbar tani akan berbagi informasi Mengenai tujuh insektisida Khusus untuk menanggulangi penggerak batang Ataupun sundep Karena di tahun 2023 ini Banyak sekali sahabat-sahabat saya Yang sudah menanam padi itu Keluhannya di penggerak batang ya sahabat tani Ataupun padi mereka itu Terserang hama sundep Dari mulai persemayan Ada juga yang sudah tanam Mau dipupuk Itu padinya terserang penggerak batang Maka dari itu Di tahun 2023 ini Saya akan merekomendasikan Tujuh insektisida yang paling ampuh Yang sering saya gunakan Dan insektisida ini juga Masih dipercaya sampai saat ini Oleh para sahabat-sahabat tani semuanya Dalam menanggulangi Hama penggerak batang Ataupun sundep Nah, berikut ini Daftar tujuh insektisida Yang paling ampuh Versi akbar tani indramayu Untuk insektisida yang pertama Yang akan kita bahas Yaitu insektisida Dengan merk dagang Fayego Fayego ini memiliki cara kerja yang cepat Dalam menanggulangi Hama penggerak batang Ataupun sundep Karena insektisida ini Merupakan salah satu insektisida Yang masih baru juga Dalam menanggulangi Hama penggerak batang Insektisida ini Mampu bekerja secara cepat Karena dapat menembus Sel jaringan tanaman Sehingga Ulat yang ada di dalam batang Ataupun di dalam Tanaman padi kita Itu mampu ditembus Oleh insektisida Fayego Nah untuk bahan aktif Dan harganya Bisa sahabat tani lihat Di layar Untuk insektisida yang kedua Ada insektisida Dengan merk dagang Endur Insektisida Endur Merupakan salah satu insektisida Yang mungkin sudah tidak aseng lagi Bagi kalangan para petani Karena insektisida ini Walaupun sudah lama Tapi masih dipercaya Dalam hal menanggulangi Penggerak batang Selain dipercaya Karena keefektifitasannya Dalam menanggulangi Penggerak batang Ataupun sundep Insektisida Endur ini juga Bekerja secara sistemik Sehingga Mampu menembus Sel jaringan tanaman Dan insektisida Endur ini juga Mampu Membasmi Hama-hama Yang kebal Terhadap Pestisida Dengan bahan aktif Yang lain Ataupun Hama yang sudah resisten Terhadap Penggunaan Pestisida Dan untuk Bahan aktif Serta harganya Bisa sahabat Tani Lihat di layar Untuk Insektisida yang ketiga Ada Merk dagang Bell Expert Bell Expert Bell Expert ini Merupakan Salah satu Insektisida Yang khusus Untuk menanggulangi Penggerak batang Ataupun sundep Pada tanaman padi Karena Bell Expert ini Merupakan Salah satu Insektisida Yang bekerja Secara Kontak Dan lambung Selain Bekerja secara Kontak Dan lambung Insektisida ini Mampu Bekerja secara Telang Saminar Sehingga Hama-hama Ataupun Ulat yang berada Di batang padi itu Mampu Ditembus Insektisida ini Dan untuk Harga Serta Bahan aktif Dan dosisnya Silahkan Sahabat Tani Lihat Di layar Untuk Insektisida yang keempat Ada Ada merek dagang Virtaco Insektisida Virtaco Mungkin sudah Tidak asing lagi Bagi kalangan Para petani Karena Insektisida ini Mampu dipercaya Dalam Menanggulangi Hama Penggerak batang Ataupun Sundep Dan Insektisida ini Juga Bekerja secara Sistemik Sehingga Mampu Meresap Kesel Jaringan Tanaman Dan dapat Membasmi Hama Ulat Yang berada Di batang Padi Ya sahabat Tani Dan untuk Harganya sendiri Serta Bahan aktif Dan dosisnya Silahkan Sahabat Tani Lihat Di layar Dan kita Beralih Untuk Insektisida Yang kelima Yaitu Ada Insektisida T-Nano Insektisida T-Nano Merupakan Salah satu Insektisida Yang memiliki Dua bahan aktif Yang pertama Itu bahan aktifnya Sama Seperti Bahan aktif Yang dimiliki Insektisida Endur Namun Insektisida T-Nano Ini Untuk Dua bahan aktif Ya sahabat Tani Kalau untuk Endur Itu memiliki Satu bahan aktif Dan untuk Harganya sendiri Ini Lebih Di bawah Daripada Insektisida Endur Nah barangkali Insektisida T-Nano Ini Bisa menjadi Alternatif Untuk Membasmi Atau Menanggulangi Hama sundep Ataupun beluk Insektisida T-Nano Juga Memiliki Cara kerja Yang sama Yaitu Sistemik Sehingga Insektisida Ini Mampu Menembus Sel jaringan Tanaman Seperti Insektisida Yang Sudah saya Sebutkan Yang di Depan Nah Untuk Dosis Serta Bahan aktif Dan Harganya Bisa Sahabatan Dilihat Di Layar Dan Kita Berlanjut Untuk Insektisida Yang Kenam Disini Saya Rekomendasikan Ada Insektisida Emacel Dan Untuk Insektisida Emacel Ini memiliki Cara kerja Yang sistemik Sehingga Dapat Menembus Sel Jaringan Tanaman Insektisida Emacel Ini Juga Sering Saya Gunakan Apabila Untuk Membasmi Atau Menangani Hama Sundep Pada Tanaman Padi Ya Sahabat Karena Untuk Harganya Lumayan Ini Sangat Terjangkau Dan Insektisida Emacel Ini Juga Memiliki Satu Bahan Aktif Yaitu Emamectin Benzoat Untuk Harga Serta Dosisnya Bisa Sahabat Tani Lihat Di Layar Dan Untuk Insektisida Yang Terakhir Ada Insektisida Dengan Merk Dagang Vertera Dan Untuk Insektisida Vertera Ini Juga Yang Saya Rekomendasikan Namun Insektisida Vertera Ini Cara Pengaplikasian Beda Karena Untuk Bentuknya Sendiri Ini Padat Ya Sahabat Tani Untuk Aplikasinya Bisa Kita Campur Di Saat Pembupukan Pertama Kedua Dan Ketiga Karena Insektisida Ini Sangat Ampus Sekali Dalam Menanggulangi Hama Penggerak Batang Ataupun Sundep Dan Untuk Insektisida Vertera Biasa Saya Gunakan Apabila Tingkat Serangan Penggerak Batang Ataupun Sundep Itu Untuk Intensitasnya Terlalu Tinggi Apabila Untuk Serangannya Biasa Biasa Saja Lebih Baik Sahabat Tani Bisa Memilih Insektisida Yang Bentuknya Cair Atau Dapat Disemprot Ya Sahabat Dan Untuk Harga Serta Dosisnya Untuk Bahan Aktif Bisa Sahabat Tani Lihat Di Layar Mungkin Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Pada Penjelasan Video Kali Ini Tentang Tujuh Insektisida Yang Paling Ampuh Dalam Mengatasi Hama Penggerak Batang Sundep Ataupun Beluk Mungkin Video Ini Juga Bisa Menjadi Referensi Bagi Sahabat Tani Yang Sedang Memilih Obat Untuk Diaplikasikan Ketanaman Padi Ya Sahabat Dan Jangan Lupa Bagi Sahabat Tani Yang Belum Subscribe Ditunggu Subscribe Dan Like Karena Subscribe Itu Gratis Dan Video Ini Juga Saya Rangkum Sedemikian Rupa Agar Untuk Mempersikat Durasinya Ya Sahabat Tani Nah Sekian Dulu Video Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Petani Indonesia Sampai 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 Sampai